Salamun, salamun, kami iskil khitam, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun, salamun, alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun, salamun, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun, salamun, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun, salamun, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang hadir untuk mencari keberkahan dari Sohibul Haul yang dikenal sangat menjaga ajaran salafnya. Oh Masya Allah, selalu ada banyak yang hadir Masya Allah Tujuan kesini untuk mencari keberkahan saja, tidak ada lain ya Insya Allah kita dapat berokahnya semua, keadaan kita menjadi lebih baik Insya Allah Nabawi TV berkesempatan mewawancarai selaku tuan rumah sekaligus cucu dari Sohibul Haul Ya Alhamdulillah kemarin Rauha sudah berjalan sesuai harapan Berkat bantuan Allah dan Alhamdulillah Sukses semuanya, juga tidak hujan dan kita berdoa dan berharap Semoga Haulnya pada pagi hari ini juga diberi kelancaran seperti kemarin dan sukses Setelah Habib Husin meninggal itu kan masih goroba family, diadakan Haulnya disini Waktu itu masih ada saudaranya Habib Husin, Habib Alwi yang di Bogor Habib Alwi Yang di tempatnya Empang Habib Muqsin, Al-Atos itu Terus diselenggarakan terus sampai sekarang Jadi ukhuwa-ukhuwa, kita dari dulu muslimin, itu masalah itu Keesokan harinya, dilaksanakan puncak Haul Al-Habib Al-Barokah Husin bin Muhammad Al-Hadad Di lokasi yang sama Para Habib dari Hadromud juga banyak yang hadir Terhusus putra mufti Tarim, Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Masyur bin Hafidz Yang berkesempatan memberikan ceramah agama Yang diterjemahkan oleh Al-Habib Ubaidillah Al-Habshi Al-Habib Ubaidnya Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad dikenal sebagai tokoh yang sangat tawadu. Bahkan ketawa doanya dipuji oleh para tokoh pembesar Habaib di zamannya. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu berkesempatan hadir dalam rangka hal al-imam al-habib Hussein bin Muhammad bin Ta'ir al-Haddad salah seorang wali min awliya'illah ulama besar. Dia memiliki jasa terhadap umat Nabi Muhammad SAW untuk berda'wah memperbaiki umat. Jadi kesempatan yang sangat membahagiakan, menyenangkan bagi saya datang dari jauh. Tapi bersyukur kepada Allah bisa berkesempatan bersama jamaah dan ribuan pada saat ini begitu besar manfaat dan barokah. InsyaAllah kita semua tidak akan pulang, melainkan akan membawakan kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah dalam rangka peningkatan hal al-imam al-habib Hussein al-Haddad. Kita datang ke hal al-habib Hussein bin Muhammad bin Ta'ir al-Haddad ini bertujuan untuk meneladani, meneladani napak tilas dari salaf kita. Bagaimana kita dapat mengambil hikmah, ilmu pengetahuan dan cara hidup mereka, para pendahulu kita yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, dari kemarin, kemarin sore, roha, berjalan dengan hikmat, suasana di Surabaya, alhamdulillah, tidak hujan, cerah, sampai hari ini haul juga cerah, alhamdulillah. Tujuan datang haul, saya ingin nyari barokahnya para habaib, khususnya habib yang di-haulin, Habib Hussein bin Muhammad bin Ta'ir al-Haddad, dan ingin ketemu sama orang-orang soleh. Setelah haul Habib Hussein di Surabaya, juga berlanjut rangkaian haul al-habib Ja'far bin Syekhon Asgaf di Pasuruan. Nabawi TV melaporkan. Nabawi TV melaporkan.